Di Jumat pagi ini sepertinya ruas tol itu masih menjadi pilihan begitu untuk warga bepergian karena banyak sekali kepadatan yang terjadi di beberapa ruas tol. Ya karena jalan tol itu memberikan kemampuan mereka untuk mengakses jalan raya lebih cepat dan juga menghindari jalur ganjur genet pada setiap baringnya. Tapi pemerintah dipilih rencana lain menaikkan tarif tol dalam kota menuju ke bandara nih Faranisa. Ya betul sekali dimana jasa marga ini resmi menaikkan tarif tol bandara Soekarno-Hatta atau ruas tol penghubung Jakarta-Tangerang mulai 12 Mei tepatnya pada pukul 00.00 mendatang. Tarif baru tersebut masih sama dengan penyesuaian tarif berdua tahun lalu yang sedihannya akan dinaikkan sebelumnya pada 14 Februari lalu. Direktur Operasi 2 jasa marga mengatakan penyesuaian tarif baru ini dinilai untuk membantu kelancaran operasional pembangunan sejumlah proyek tol khususnya ke arah bandara Soekarno-Hatta. Ada pun nominal tarif baru adalah golongan 1 dari 7.000 rupiah menjadi 7.500 rupiah. Golongan 2 dari yang semula 8.500 rupiah menjadi 10.000 rupiah. Sementara untuk golongan 3 tetap 10.000 rupiah. Tidak hanya kenaikan penurunan terjadi di golongan 4 dari semula 12.500 rupiah turun menjadi 11.000 rupiah. Dan golongan 5 dari 15.000 rupiah menjadi 11.000 rupiah. Kenaikan tarif sendiri didasarkan adanya kenaikan pendapatan pada masyarakat sehingga memungkinkan untuk adanya kenaikan tarif tol. Kita akan melakukan itu penyesuaiannya adalah penyesuaian 12.00 jam 0.00 jam 0.00. Sebetulnya waktu itu waktu sosialisasi saja mau kita tambah lagi. Jadi kan memang kalau kita lihat bandara itu kan satu-satu tol. Kita itu satu-satunya jalan yang cukup, yang paling layak untuk menuju bandara. Kemudian waktu itu ada banyak kegiatan pembangunan terminaan ketiga dan parat. Pukul kendaraan proyek dan sebagainya sehingga banyak, bukan banyak, ada beberapa kejadian terhadap kendaraan proyek. Kalau itu mungkin diikuti lah. Sehingga mungkin berita itu diikuti sehingga kita juga mengevaluasi lagi lah. Waktu itu kita, yaudah kita ikhlas kita undur dulu sampai dengan waktunya yang pas. Nah, jadi kan sebelumnya golongan itu kan aturannya golongan satu, kemudian golongan duanya kan satu setengah, golongan tiga dan seterusnya adalah dua kali. Nah, memang kalau kita lihat angkanya malah turun yang di golongan empat limanya karena boleh ada re-clustering, ya. Di re-clustering kan memang udah programnya pemerintah, ya. Tapi kita juga tidak boleh ada.